Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang minasang, selamat pagi, selamat malam Tergantung minasang membuka file ini Saya akan menjelaskan bacaan mengenai Watashino Iye Dan satu lagi yaitu Watashino Iye Tujuannya agar minasang bisa mengidentifikasi nama-nama ruangan, letak-letak benda yang ada di rumah atau di kamar Kita lihat yang Watashino Iye Tugas minasang adalah mengidentifikasi nama-nama ruangan yang ada di sini Seperti contohnya di sini, Ryoshin no Hea Ini adalah Ryoshin no Hea atau kamar orang tua Dari mana kita bisa menentukan ini kamar siapa dan sebagainya? Kita lihat bacaan Kita baca ya Watashino Iye Watashino Iye wa ni kaedate desu Rumah saya adalah rumah dengan bangunan dua tingkat atau dua lantai Dozo ohairi kudasai Ceritanya kita bertanggung ke sini terus dipandu Dozo ohairi kudasai Silahkan masuk Kokowa gengkang desu kokode kutsu wo nogimasu Kokowa gengkang desu kokode kutsu wo nogimasu Kita cari Jika minasang tidak tahu nogimasu Mungkin dengan kata kutsu minasang Anda tahu Ini ada kamar orang sedang merepas sepatu Jadi yang dimaksudkan dalam kalimat sebagai adalah Kokowa gengkan desu kokode经ak Ini gengkan Kursu wo nogode kutsu wo nogode kutsu Hai ini jawabannya genka dan kemudian kokoda kokoda nubu kutsu onomimas sudah kokowai kai desu dia menunjukkan bahwa seluruh ruangan ini adalah lantai satu ikkai ni wa shinshitsu ga aremasen di lantai lantai satu tidak ada kamar tidur kita lihat ini kanji kam apa kanji tidur kajin emas dan om yominya shinshitsu kalau ada shinshu berarti ruangan ruangan tempat tidur di lantai satu tidak ada tempat tidur atau tidak ada kamar tidur nikai ni agarimashow mari kita naik ke lantai dua yang maso itu ajakkan untuk sesuatu Hai nikai desu nah ceritanya sudah di lantai dua shinshitsu ga yotsu aremasen kamarnya ada 4 ya satu dua tiga kono wa shitsu wa ryoshi no hea desu wa shitsu wa shitsu itu kalau pembina-san melihat kosa kata apapun yang menggunakan kanji ini menandakan Jepang kuashitsu ya kamar ala Jepang seperti itu ya kuashoku makanan Jepang makanan khas Jepang ini sushi sashimi itu namanya kuashoku di sini diantara empat ini adalah bangkarpet ya ini tatami tanda tatami berapa tatami kalau secara tradisional menghitung ruangan Jepang itu dulu berapa tatami lebarnya atau luasnya 1234 setengah yong johang satuan tatami itu jok empat setengah tatami dan sebagai informasi orang Jepang itu sangat pintar kalau misalkan seperti ini ya yong johang itu cara mengatur tataminya itu ini sekali misalkan berapa berapa tatami tanpa harus misalkan motong sedikit di sini motong sedikit di sini jadi ini utuh satu tatami satu tatami ini juga sama paling ini setengah tatami jadi paling ada pun potongan itu setengah tatami jadi mereka ada tekniknya ada teorinya bagaimana mengatur tatami tetami beda dengan tikar ya kalau kita kan bisa digulung kalau tatami itu ya dibengkei dari kayu kemudian di atasnya seperti tikar di kita jadi tidak bisa digulung ini berupa blok-blok yang aku karena kita lanjut itu rioshi no hea kemudian watashi to ototo no hea wa pasitsu no migi ni arimasu kalau kita naik ke lantai dua anggap saja kita sedang menghadap ke sini berarti kalau sedang menghadap ke sini sebelah kiri kanan ini adalah ini ini kabar saya dan adik laki-laki saya katashi no hea wa migi no ho des ya kita menghadap ke sini berarti sebelah kanan ini adalah potashino Hai kemudian Hai berikutnya Hai berikutnya hai 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 kalau ini watashi no hea berarti ini awalnya siapa Hai otot tadi ya otot-otot berikutnya ano hea wa futagono imotono hea des nah berada di sini agak jauh sedikit ano hea wa futagono imotono hea Hai ini adalah kabar adik kerempuannya yang pembahari Oh imotona Ea saja juga tidak tinggal dua lagi si tuan rumah mengajak kita untuk ikkaini modori masho Mari kita turun ke lantai satu kembali lagi ke lantai satu tadi ya Watashito ryō akon maaf Watashito Kazoku wa kokono dining gu kichin de tabemas saya bersama keluarga biasanya makan di sini Atau di dining gu kichin ini dining gu kichin dari bahasa Inggris dining kitchen sudah mendengar kata dino dahulu kalau sudah mendengar kata dining dan kitchen mereka pasti juga bisa langsung menembak di dalam meja makan jadi wilayah ini dinamakan dining gu kichin jangan tertukar dengan chikin kalau chikin Hai ayam des kalau kichin kita harusnya dining gu kichin satu lagi koko wa ima desu dozo osuari kudasai koko wa ima desu koko wa ima desu koko wa ima desu dozo osuari dan saya ini ada kursi-kursi untuk dino setelah itu toire deska itu adalah bilang seperti itu mungkin si tamunya Aduh mau ke toilet nih boleh pinjem ga toire deska toire wa futa tsularimasu toiletnya ada dua ikkai to nikai narimasu ada di lantai satu dan lantai dua ikkai no toire wa basurumu no tonari desu basurumu ini juga sama dengan dining gu kichin berasal dari bahasa Inggris kalau dispellingkan secara bahasa Inggrisnya itu bathroom kalau ada bunyi-bunyi bath seperti itu ya tehaf seperti itu dibunyikan su dalam bahasa Jepang seperti smith sumisu baik kita lihat toiletnya ada dua betul ga ini ya tandanya toilet ada dua lantai satu dan lantai dua kemudian kalau yang lantai satu ada di sebelah bathroom di sebelah kamar mandi ini bathtub atau orang Jepang dan mengatakan okuro jadi sudah ya tidak ada yang perlu kita isi lagi jadi dari koko wa genkang desu koko wa shino hea desu koko wa ototo no hea desu kemudian koko no hea wa yoshin no hea desu koko no hea wa noto no hea desu koko wa ima desu dan koko wa dainingu kichin desu berikutnya ada pertanyaan doko de shimasuka kegiatan-kegiatan satu sampai lima ini dilakukan dimana ikkai desuka nikai desuka atau ikkai tonikai kita lihat nanti satu persatu jika misalkan okuro ni hai rimas kita dilakukan di lantai satu berarti kita coba ini ya sehingga nih mas tempat tidur orang tua atau orang tua tidur dimana di lantai dua oke aku sangga suarimas tamunya duduk dimana di tali ima di bawah ada di lantai satu kemudian oke aku sangga toireo kair karimas toilet boleh di lantai satu atau lantai dua itu jawabannya dan berikutnya yori wo tsukurimasu tadi di dining go kichin ada di lantai satu seperti itu sugi watashi no hea ya baca ya watashi no hea wa nikai ni arimasu semai desu kamar saya ada di lantai dua sesuai dengan yang lain semai desu sempit soske amari kireija arimasen agak kotor bersih demo soto wa kirei desu meskipun kamarnya berantakan tapi kalau memandang keluar jendela yaitu kemandangannya bagus higa arimas kemudian kemudian watashi no hea ni bedo ya tsukuraya honda nanadoga arimas nama saya ada tempat tidur meja tak buku dan lain-lain bedo wa hea no hidarigawani arimas kalau kita berdiri pasti menghadap kesana ya berarti di bawah sebelah kiri kita tidak digawahi arimas kemudian bedo no we ni tedi bea to shatsi ga arimas di atas tempat tidur ini ada tedi bea belajar nilis katakannya tedi bea to shatsi kemudian mi hi ni tsukuraya arimas di sebelah kanan ada meja sebelah kanan apa bisa ngeliat kalimat sebelumnya disini ada bedo no we bedo no we ni tedi bea to shatsi ga arimas berarti yang dibicarakan di kalimat ini dengan kalimat ini masih sama masih tentang bedo jadi mi gini itu berarti sebelah kanan bedo ada meja sonotsukwe no mi gini honda naga fitatsu arimas di sebelah meja ini ada rak buku dua buah shiroi hondana no ushiro ni shimbo ga arimas shiroi hondana no ushiro ni di sebelah belakang ada shimbo kemudian maini wa hong ga arimas ini sama seperti tadi ya kalimat sebelumnya membicarakan shiroi hondana di kalimat berikutnya tidak disebutkan berarti sama masih membicarakan mengenai shiroi hondana di depan ini ada buku kemudian dilanjut mata selama maini di bako ga arimas dan di sebelah depan lagi ada tempat sampah kemudian eh akai borupen to kutsushita ga arimasen taihen desu iya tersadar oh kemana kah buku pen saya yang berlaku dan kutsushita ga tau atau kakinya ternyata ah arimashta akai borupen wa tsukui no hikidashi ni arimas ketemu akai borupen wa hikidashi no akami atau hikidashi ni arimas hikidashi itu terlebih dari dua kanji ya hikimasu dan dashimasu hikimasu itu menarik dashimasu itu mengawarkan jadi sesuai image itu laci dikatakan hikidashi kemudian kutsushita ga betono shita ni arimasen kutsushita ga bedono shita ni arimasen kutsushita ga betono shita ni arimasen Saya bereskan segera, ini ngundang kita untuk minap dan sebagainya, tapi kembali belum siap, jadi langsung kata Zukemasa, segera saya bereskan, seperti itu, ya, cuman saja saya menambahkan ini, sesuai karakternya. Jadi seperti itu, Minasang mengenai materi tentang Watashi Noye dan Watashi Nohea, identifikasi letak dan nama ruangan dan nama benda, serta arah, atau apa namanya, sebelah kiri, sebelah kanan, belakang depan, belakang, atas, bawah, dan sebagainya. Seperti itu, semoga dengan penjelasan ini Minasang, tambah pemahangannya, lebih memahami apa yang dimaksud dari bacaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.